bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area 31 media oke berarti jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil free practice kedua kelas moto 3 world championship di sirkuit katalunya barcelona spanyol 2022 iya jadi yang tercepat secara kombinasi free practice 1 dan juga free practice 2 masih izan guevara dari spanyol dengan motor gas gas dengan lap time 1 menit 48 detik 675 jadi tidak jauh lebih baik free practice kedua ini dibandingkan free practice satunya izan guevara jadi secara kombinasi lap time yang tercepat adalah lap time di saat free practice satunya izan guevara sedangkan di posisi kedua ada pembalap rookie asal spanyol yaitu daniel holgado di tim red bull ktm aja dengan lap time 1 menit 48 detik 870 ini pun yang tercepat di saat free practice satunya holgado sedangkan di posisi 3 baru ada pembalap honda yaitu denis foggia dari italia dengan lap time 1 menit 48 detik 962 yang dia cetak di saat free practice 1 sedangkan di saat free practice kedua antara izan guevara daniel holgado denis foggia home masiya atau 4 pembalap tercepat ini tidak jauh lebih baik free practice kedua mereka dibanding di saat free practice kesatunya sedangkan di posisi kelima ada tatsuki susuki dengan motor honda nsf 250 rw nya dan di posisi 6 ada pembalap jepang juga ya manaka di posisi 7 ada andrea minyo dan di posisi 8 ada kaito toba dan di posisi 9 ada sergio garcia sang pemenang moto 3 katalunya 2021 ya sergio garcia sedangkan untuk jalannya free practice kedua lap-lap awal itu mario suryu aji dibelakangnya carlos tata yang menggunakan cf moto dan lintasan kering dan cerah banget cuaca katalunya di saat free practice kedua disisa 31 menit tatsuki susuki mengalami crash dan disisa 21 menit mario aji masuk ke pit dan posisi dia masih di posisi 18 alias posisi yang dia dapatkan di saat free practice ke 1 kemudian kalau saya perhatikan mario aji cukup lama juga berada di pit di saat menit 21 itu jadi mario aji masuk ke lintasan itu di sisa-sisa 13 menit terakhir aja mario aji baru masuk ke lintasan untuk melakukan running lagi percobaan untuk bisa mencetak lap time yang jauh lebih cepat lagi dan setelah itu mario aji tidak masuk ke pit lagi hingga menit-menit akhir dari free practice kedua joshua wetli pun mengalami masalah dengan motornya di sisa-sisa 2,5 menitan dan kombinasi free practice dan 2 demikian hasilnya di posisi 10 ada denis oncu dari turki yang mampu mempercepat lap time-nya di saat free practice kedua dengan 1 menit 49 detik 373 di posisi 11 ada Ivan Ortola pun yang sama mampu mempercepat lap time-nya di saat free practice kedua di posisi 12 ada Carlos Tatay dengan CF motonya yang tidak mampu mempercepat lap time-nya di saat free practice kedua di posisi 13 ada David Munoz dari Spanyol yang menggunakan motor KTM dan di posisi 14 ada Riccardo Rossi dari Italia yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW di posisi 15 ada Lorenzo Vellon di posisi 16 ada Scott Ogden dan di posisi 17 ada Joel Kesso kemudian di posisi 18 ada David Salvador yang menggantikan sementara posisi Ayumu Sasaki dari Jepang yang mengalami cedera kemarin di saat Resmugello di posisi 19 ada Matteo Bertelle dari Italia yang menggunakan motor KTM di posisi 20 ada pembalap senior Moto3 yaitu John McPie di posisi 21 ada Elia Bartolini dan di posisi 22 ada pembalap Indonesia di Honda Team Asia yaitu Mario Suryo Aji yang lap time free practice keduanya tidak jauh lebih baik di saat free practice ke-1 yang dimana di saat free practice ke-2 Mario Suryo Aji mencetak 1 menit 50 detik 943 sedangkan di saat free practice 1 Mario Suryo Aji mampu mencetak 1 menit 50 detik 126 jadi dengan lap time ini secara kombinasi Mario Suryo Aji otomatis turun yang tadi di posisi 18 di saat kombinasi free practice 1 dan 2 ini di posisi 22 dan di posisi 23 ada Stefano Neppa di posisi 24 ada Adrian Fernandez di posisi 25 ada Javier Artigas lanjut di posisi 26 ada Tayo Furusato rekan steam dari Mario Suryo Aji yang dari Jepang kita lihat lap time Tayo Furusato di saat free practice ke-2 tidak jauh lebih baik di saat free practice 1 dimana dia hanya mencetak 1 menit 51 detik 209 dan di posisi 27 ada pembalap Malaysia yaitu Sarifuddin Asman yang wild card di tim Vision Track Honda kita lihat Asman pun tidak mampu memperbaiki lap time-nya di saat free practice ke-2 di posisi 28 ada pembalap wanita asal Spanyol anak Arasko yang mampu mempercepat lap time-nya di saat free practice ke-2 dengan 1 menit 51 detik 692 di posisi 29 ada Joshua Watley di posisi 30 ada Diogo Moreira dan di posisi 31 ada Marcos Uriarte oke disini saya kurang tahu sebenarnya informasinya kenapa Diogo Moreira pembalap Brazil muda rookie di saat katalunya Barcelona Spanyol 2022 ini tidak begitu kuat ini saya masih tidak mengetahui dan sedangkan di saat free practice ke-2 ini pun dia tidak mencatatkan waktu apa ini cedera di saat latihan-latihan kemarin sebelum menuju di katalunya ini saya kurang paham juga jadi mungkin kalau kalian ada tahu informasinya boleh ditulis di kolom komentar oke mungkin seperti itu aja free hasil kombinasi free practice ke-2 kelas Moto3 World Championship di sirkuit katalunya Barcelona Spanyol 2022 terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai dan yang terpenting adalah kalau buat saya pribadi Mario Suraji tetap enjoy nikmati balapan step by stepnya dan berusaha untuk bisa memberikan 200, 300, 500 persen potensi dirinya dan berusaha untuk memaksimalkan keadaannya jadi maksudnya keadaannya itu keadaan motornya keadaan cuaca keadaan tim keadaan strategi-strategi agar dia mampu tampil jauh lebih baik lagi di saat free practice ke-3 esok hari dan di sorenya kualifikasi mudah-mudahan bisa lolos juga ke kualifikasi 2 itu harapan kita ya jadi wakil Indonesia mampu berbicara banyak menunjukkan potensinya di ajang dunia sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa yang terpenting tetap semangat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati